Halo guys, kembali lagi di channel HWNZ Kali ini aku mau tes pendan yang kemarin ku kejar ya Hari Selasa ya, hari Selasa itu live Ngejar ini pendan, pendan Axel King Sky Island ya Ya betul, Axel King Sky Island ya Sempet jadi pertanyaan juga, ini wajib apa enggak? Ya tergantung kalian sebenarnya sih Aku sudah bilang sebenarnya, setidaknya itu kalian punya satu varian pendan Sky ya Jadi ya kalau ada modalnya ya dikejar guys Atau kalian nunggu yang black hole atau nunggu yang kurung Atau nanti nunggu varian yang lain, boleh sih Tapi ya itu aja, kalau misalnya mas E sekarang udah butuh Ya kejar aja, enggak masalah sebenarnya Oke ini Axel King Sky Island, ini ku upgrade ke limited ya Karena ada wallpapernya biar keren guys Ada wallpapernya biar keren Jadi aku bakal tes di beberapa kartu TTL ya Ya enggak kayak biasanya, aku biasanya itu kartunya main bangkrut ya Biasanya tes ya, paling kalau enggak Nike, terus si siapa ya Yumra dan lain-lain ya Tapi kali ini aku mau nyoba-nyoba ke kartu yang Caranya ku kontennya sih kayaknya nih Kayak Jewol, Ragon sama, kalau Vampir Didi sering sih Kalau Vampir Didi sering ku pakai ya Tapi ini, tiga kartu ini mungkin bakal ku coba pakai ya Ini tanpa shield semua Ini pakai shield, ini Vampir Didi pakai shield Ini pakai shield yang tanpa shield Ragon Jadi kita coba di CL langsung guys Karena CLnya ngulang lagi ya Jadi kita coba langsung ya Semoga sih nggak susah-susah lah ya Oke, ketemu si siapa namanya Awagan Vera Ini kalau kita kena peringatan Berarti kita dilempar ke penjara ya guys ya Kalau kena peringatan ya Tapi kita bakal main naga Ini sekalian simulasi skillpad sebenernya sih Jadi ini si siapa namanya Ragon sih Ragon itu pencetusnya ya Pencetus Kayaknya nggak pencetus juga sih Duluan itu sih Duluan si siapa? Scarlet ya Duluan si Scarlet sih sebenernya sih Oke, terus nyala ya Awalnya, awal turn nyala Cuma ini boncos Nggak mau nyala Oke, kita ke belakang juga nggak masalah Oke, jalan ya itu ya Jalan Kita bakal jalan ke sini aja Coba semoga jalan sekali lagi Kalau mau landmark Kalau nggak mau landmark Oke Berarti dia harus ngejar ke sini Itu naganya efektifnya sebenernya disini ya guys ya Kalau dia double lagi Dia jalan lagi sini Kalau dia jalan sekali lagi Cuma sampai sini doang guys Nah, gitu doang kan Naganya tuh kayak gimana ya Kurang efektif ya Sebenernya skill kayak gini ya Di KGR pun ada ya Kemarin yang baru itu Namanya si Sirius Sirius ya Itu modelannya gini juga guys Ada kayak punya scale kayak gitu Tapi dia jalannya pastornya dia gitu Oke Kita akan lempar Tadi harusnya aku taruh trap disitu ya Tapi itu sifatnya kayaknya mutlak Jadi bisa di Itu Bisa di Akalin sebenernya ya Oke, dia pindah Sebentar Ada black gold nggak dia? Nggak ada black gold ya Sebenernya kalau ada black gold bagus tuh Jangan pindah Jangan dipindah Oh, dia pindah Pak Rol kan bagus gitu Biar dia roll Ini biar naganya itu Tapi naganya itu cuma bertahan 2 turn guys Jadi nggak bisa ditungguin gitu aja ya Harus manual nih kayaknya nih Harus manual ya ini berarti ya Tuh Tuh, naganya udah hilang 2 turn doang Itu harusnya naganya di extend Maksudnya berapa turn Baru Bisa jalan lagi gitu ya Eh, kena dong Untung tuh Cet tuh Oke, untung aku bawa ini juga ya Bawa bebas sewa juga Nggak nyala lagi Sebenernya kita cuma tes Dia aktifnya Brutal atau nggak ya Oke, ini menang ya Pakai ragun Cuma nggak pakai naga Gak pakai Serangan naganya efektif Atau nggak Nggak ya Jadi Ya, ragun sih Nggak kurang sekarang Dan Oke, lanjut ke J-wall mungkin ya Oke, waduh Ketemu kartu goibs Langsung muncul lagi nih Kayaknya comeback player kayaknya Player comeback ya Oke Semoga bisa guys Semoga bisa ya Aku berharapnya sih bisa Satu turn kalau bisa juga Dia nggak ada exile ya Jadi mungkin kita bisa bebas gerak Mungkin ya Bisa bebas gerak Bebas gerak kemanapun bisa Ih, nggak nyala Nggak nyala Nggak nyala gini nih Biasanya nih Nggak mau nyala Nggak mau nyala Ini Kita mau main tetel manual Tetel manual kayaknya ini Semoga aja ya Manual aja nggak masalah sih Sebenernya Jadi bisa ngantelin satu line-nya Gitu-gitu tuh Oke Ini Double atau nggak ya Nggak usah double ring Semoga satu line-nya nyala ya Kalau ini satu line-nya nyala Kita Menang Kalau pindah satu line-nya nyala ya Semoga nyala Oke, nyala Cempol manual Anjir manual Nggak pake Terus Moonlight Moonlight-nya gila itu Ngisinya satu doang aja Oke Nanti aku ini double Udah dua kali ya Udah double dua kali gitu ya Nanti sebelumnya kalah Karena Lawan Braille juga sih Cepet dia langsungan Lalu punya cancel Remark juga gitu Oke Mungkin sekali lagi Untuk Jewel ya Oke Ketemu Yomrah Ini kayaknya Nggak bisa Kalau Yomrah ya Kalau udah kalah Ya udah lah Nggak apa-apa Dia ada ini juga Bubble switch Bukan masalah Bukan masalah buat Jewel Sebenernya Bukan masalah besar Sebenernya Bukan masalah sebesar Jadi ya Semoga bisa Gitu ya Oke Depan 12 Dia nggak bawa exile ya Jadi kita bisa Oh dia pake Kostum yang itu Great King Kostum ya Ya Pake yang itu Berarti kita Kalau pindah-pindah Juga hati-hati nih Double 2 Ya 4 Ampret loh 4 malahan Ya Ini kalah Kalau kayak gini guys Susah gitu loh Kita double 2 Padahal aku Pake UA itu juga ya Pake UA Change 1 double ya Change 1 double Juga ada gitu loh Oke Pindah Pindah ke situ Kena itu Ya paling double 2 Terus Laksumen malahan Helm juga Ngapain Ini kita misalnya Suruh bayar Kita misal pake Terus ini Suruh bayar gini Nanti Bayarlah gitu Akan sama aja kan Sebenernya Gak ada artinya juga sih Aku bawa itu gak sih Enggak ya Oke Ini kalah guys Yang selanjutnya ya Aduh Tadi tuh Menangnya udah manual Ini sekarang boncos Apa sih Makanya jarang nemu jiwa lagi ya Aduh Yaudahlah Gak apa-apa Oke Yang terakhir Aku mau coba Di Vampir Didi Oke Ketemu Si Kimun Kita punya Defensive Effect Negatif sebenernya Kalau Masalah itu ya Sebenernya bisa Dia pake Ini Complation Guardian Drone Oh iya Aku kemarin lupa Nyantumin Di Apa namanya Bass eventnya Postingan bass event ya Aku lupanya Nyantumin Kalau ini Sebenernya cocok Ini cocok Untuk diambil ya Bagus-bagus aja Gitu Maksudnya Karena emang Anti chat dan kurung Itu sebenernya cocok Buat ngelawan Si Siapa Obut ya Mungkin atau Kartu-kartu Yang punya skill Pain lain gitu ya Itu Pas-pas aja guys Jadi tergantung kalian Mau ambil atau enggak Itu Bebas Tergantung kalian Copy-copy nyala Dia yang main TTL Nanti lama-lama ini Untung dia Gak pake Yang namanya Sudim Sudim TTL dia itu Asli dah Oke Set Copy-copy Ini problemnya Kita mungkin Kena Ah gak nyala tuh Astaga Ini gak nyala nih 70% Aku gak tau ya Dark nanti apakah Eh dark pasti ada peningatan Tapi Apakah darknya nanti ada Atau enggak Karena Aku gak yakin juga Semua Pendant itu ada darknya Kayak contohnya aja Mungkin Vampir detentionnya Itu sampai sekarang Belum ada Belum ada darknya gitu Jadi Gak yakin juga sih Apa sih ini Semoga jalan sekali lagi ya Kalau gak jalan sekali lagi Parah ini Oke Nyala lagi ya Oke Untuk keboncosannya sih Tadi sekali doang ya Ini kan Gak mau nyala kan Random landmark Gak itu Ini aku gak bawa kurung loh Ini loh Gak bawa kurung loh Kalah ini Kalah anjir Tuh Tuh dia gak kesini loh Aneh tapi Kofia memfokus bangkrutin kita Berarti Atau mencegah Sebelum kita TTL gitu Tau kayaknya dia Oke Doppel 12 Defensi dong Oke Kena gak masalah Masih bisa di defend ya Kalau misalnya dia loncat gitu Jadi kalau loncat kesini Terus doppel 2 Kesini Dia menang TTL Dia masih bersih keras Untuk main itu Ya kena malahan Alah sama kimun guys Boncos-boncosan Kartunya Kartunya ya Tapi untuk si bendanya Sih gak ya Kita ngulang sekali lagi Kalau gini nih Ulang sekali lagi aja Dia pasti nginjek Udah pasti nginjek Kesini Atau kesitu Ya kan Doppel 6 Oh kesitu Jangan loncat Loncat ya Masih bisa loan 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 Oke ada loan ya Eh gak ada loan Aduh ampun dah Ada maju mundurnya kan Coba Pindah blok sudut coba Ya Itu doang Cashback doang Gak pindah blok sudut Anjir Wadah kenapa Ada kartu-kartu dah Oke Defensi Defensi tarik Oke Began defensi Oke bagus Ini kemah Tadi aku gaca ya Dapet 50% Defensi tarik Tapi Gak cocok Jadi nanti kemungkinan Gue ganti lagi gitu Jadi Ya udah Nanti puling Kuali gue ganti lagi Ini kalah guys Aneh ya Apa gitu loh Ada aneh-aneh gini Oke Gue coba lagi ya Sekali lagi ya Buat si Famber Didi Oke Aduh Kalau kayak gini mah Menang ini Ya udah Oke Aku contohin aja Ini penting tes pindahnya Cocok atau enggak ya Tapi kalau Kurasa-rasa sih Kayaknya kurang ya Kurang Lebih mendingan Itu sih Lebih mendingan Aku sama Pakai itu sih Pakai sky island Terus ini Pakainya Axel Shield drone ya Itu lebih enak Kayaknya Tapi ini opsi Kayak gini Juga boleh gitu ya Masih boleh-boleh aja Ini paling Kalian pada Bindan shield Black hole ada gak ya Yang Black hole nya Ada shield nya juga Itu kayaknya Belum ada ya Belum ada ya Tuh Gak nyala lagi Ini kartu Kenapa dah Lama gak dipakai Aku Kemarin-kemarin kan Nge-push juga Kayaknya gak pake ini Kemarin Nge-push nya Pakai jewel terus Mungkin ngampe kali ya Tuh Gak mau pindah blow sudut Ini juga gak nyala Ini mundurnya Cuma nyala Sekali doang Ya oke Mana coba Kayak gitu dah Mungkin Rasanya Mungkin belum Fungsional Banget ya Belum kerasa Fungsi banget Cuma Kayaknya Kedepannya baru Kepake Jadi kayak Dia telat dulu Belum Sekarang Belum rasanya Belum kepake Mungkin kayak gitu ya Jadi Mungkin Kalau yang kalian Skip aja Gak masalah sih Ini Belum wajib-wajib Banget ya Harusnya Belum Begitu Disarankan Kejar banget Gitu gak ya Ya Sebenernya Disarankan Emang harus punya Gitu loh Cuma Mungkin Kalau untuk sekarang Rasanya Belum kepake Jujur Jujur aja Ini Aku juga gak Ngerasain Kayak gitu ya Kayak Rasain Ini Pendan Cocok banget Untuk dipake Kemana-mana Atau Mungkin Karena dia Masih baru Dan belum 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 Memu setnya Yang cocok Aja Mungkin ya Ini kayak gitu Kayak gitu Sudah Sudah rasanya Sudah rasanya Aku dipake Kan Nike Juga Rasanya Kurang Lebih Mendingan Pake Ini Lebih Mendingan Pake Sky Island Biasa Gitu Aneh Gitu Cuma Kayak Gimana Gitu Ya Oke Ini Tadi ya Belah Tiga Kartu Ya Tadi Ya Untuk Si Ragon Jewol Hampir Didi Jadi Untuk Yang Pertanya Masih worth it Atau Enggak Ya worth it Tentu Aja Cuma Mungkin Sekarang Belum Wajib Jadi Dia Masih Statusnya Anggep Aja Apa Ya Anggep Aja Masih Pendant Yang On Going Maksudnya On Going To Mendatang Kepake Gitu Ya Jadi Dia Belum Kelihatan Potensinya Belum Kelihatan Potensinya Masih Jauh Masih Oke Sky Island Masih Oke Sky Island Oke Gitu Aja Mungkin Untuk Tes Pendant Terima Kasih Udah Nonton Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye